Al-Fatihah Seperti umumnya para pengarang, para ulama sebelum memulai untuk mendapat kebarokahan di dalam karangannya dan disandarkan kepada Allah SWT, meminta tolong kepada Allah SWT agar dimudahkan dalam menulis, dalam mengarang, maka pengarang memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah 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 Jama'at dari Tulab ini Siwat Ubal Allah Tulab Atau Orang-orang yang pelajar Orang-orang yang pelajar Para pelajar Para penduduk ilmu Mendapat manfaat Dengan kitab ini Wal ajro Mendapat pahala Dan diterima Dan pahala Jadi dengan kitab ini Sheikh Al-Fanahi Yang sebutan populernya Ingin Menjadi manfaat Bagi para pelajar Bagi orang-orang yang ingin Mempelajari ilmu Tajwid Yang sudah tentu juga Di samping itu Mendapat pahala Dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Yang Dituliskan oleh Sheikh Al-Fanahi Dalam kitab Tufatul Al-Fan Ini Kemudian Nauzom berikutnya Setelah Dimukat Dima Beliau Seh Al-Fanadi Mulai dengan Akhamunun Sakina Wetan Akhamunun Sakina Pelajaran pertama Pembahasan yang pertama Yang Didapat Dari kitab Tufatul Akfal Adalah Akhamun Tanwin Sakina Akhamun Sakina Wetanwin Yaitu Hukum Nun Sukun Dan Tanwin Hukum Nun Sukun Dan Tanwin Dalam Dalam Al-Fan Disebutkan Lin Nuni Intus Kaw Walitan Wini Arab Ba'u Ah Kam Fak Gustab Yini Lin Nuni Lin Nuni Lin Nuni Intuskan Walitan Walitan Wini Arba'u Ah Khamim Fakhul Tip 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 Yini Nom半 Dulu Tip 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 Khamim Tip 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 mn selamat menikmati selamat menikmati hukum nun dan hukum nun yang disukunkan dan tanwin maka ada 4 hukum jadi hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum maka ambillah penjelasannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh